BYD Dolphin sendiri punya harga di sekitaran 300-400 jutaan nih sahabat Toto. Sementara Wooling Bingo EV dikenal dengan harga yang lebih terjangkau karena harganya tuh di sekitaran 300 jutaan nih sahabat Toto. Paling mahal tuh sekitar 370 jutaan. Dari BYD Dolphin untuk exteriornya dia menampilkan desain yang modern dan futuristik. Sementara itu Wooling Bingo EV punya desain yang lebih imut dan berkarakter khas kendaraan mini EV. Halo sahabat Toto balik lagi bersama gue Nabil di Head to Head. Nah kali ini kita akan membandingkan 2 mobil listrik asal China nih sahabat Toto yaitu ada Wooling Bingo EV dan BYD Dolphin. Nah keduanya ini merupakan apa ya bentuknya kan sitikan ya sahabat Toto. City Car, Home Park gitu ya. Jadi enak banget buat mobilitas di dalam kota. Nah kita akan dibandingkan dari sisi fitur, desain, performa dan juga harganya nih. Mana yang lebih layak atau lebih oke dipilih oleh sahabat Toto. Oleh karena itu mari kita langsung bandingkan. Yang pertama kita bahas mengenai desainnya nih sahabat Toto. Dari BYD Dolphin untuk exteriornya dia menampilkan desain yang modern dan futuristik. Menggunakan garis-garis yang halus dan aerodinamis. Dan pada bagian depan memiliki tampilan elegan dengan lampu LED yang tajam serta bumper yang terkesan sporty. Bentuk City Car yang kompak ini terlihat minimalis namun tetap stylish. Jadi cocok banget untuk penggunaan di perkotaan. Lanjut ke interiornya, BYD Dolphin menawarkan kesan modern dan lapang dengan dominasi warna yang terang. Hingga memberikan nuansa yang lebih elegan nih sahabat Toto. Desain dashboardnya dilengkapi dengan layar sentuh besar, menghadirkan sentuhan teknologi canggih dengan banyaknya material soft touch. Kursinya pun cukup ergonomis dan cukup nyaman untuk digunakan perjalanan jarak dekat maupun jauh. Sementara itu, Guling Bingo EV punya desain yang lebih imut dan berkarakter khas kendaraan mini EV. Dengan tampilan yang lebih kompak, lalu bentuknya membulat, mobil ini memang cukup menarik perhatian dengan penggunaan warna-warna yang cerah dan grill depan yang tertutup, menguatkan kesan futuristik. Desainnya yang cukup kompak membuatnya sangat cocok untuk mobilitas di dalam kota dan parkir yang di area-area sempit. Lanjut ke interiornya, Guling Bingo itu memang lebih sederhana tampilannya dibandingkan Dolphin namun tetap fungsional nih. Dashboardnya layarnya memang lebih kecil, terus panel instrumen digitalnya juga sepertinya lebih gede dibandingkan si Dolphin. Tapi desainnya yang kompak ini membuat kabin itu terasa minimalis namun tetap mengutamakan kenyamanan. Meskipun sederhana, material yang digunakan tetap nyaman dan mendukung pengalaman berkendara yang menyenangkan. Lanjut kita ke performa. BYD Dolphin ditenagai oleh motor listrik bertenaga sekitar 70 kW atau 94 HP dan juga ada yang varian yang 150 kW dengan tenaganya itu 134 HP. Itu tergantung dari variannya ya sahabat Toto. Akselerasi mobil ini cukup responsif, cocok untuk lalu lintas port kotaan maupun perjalanan jarak menengah. BYD Dolphin punya dua pilihan baterai yaitu 44,9 kWh dan 60,48 kWh. Nah, dalam sekali pengisian daya penuh, Dolphin mampu menempuh jarak sekitar 410 km hingga 490 km tergantung dari pilihan baterai yang sahabat Toto pilih nih. Menjadikannya salah satu EV dengan efisiensi baterai yang baik di segmennya. Nah, untuk Wuling Bingo EV punya motor listrik yang lebih kecil nih outputnya, yaitu 50 kW atau 67 PS. Meskipun lebih rendah dari Dolphin, performanya masih cukup memadai untuk berkendara di perkotaan. Bingo EV punya dua pilihan baterai juga, yaitu 31,9 kWh dan 37,9 kWh. Wuling Bingo EV dapat menempuh jarak hingga 333 km sampai 410 km dalam satu kali pengisian tergantung kapasitas baterai yang sahabat Toto pilih nih. Jadi, cocok untuk penggunaan harian dengan rute pendek hingga menengah. Lanjut, ngomongin fiturnya nih. BYD Dolphin sudah dilengkapi fitur yang cukup canggih untuk di kelas mobil listrik, yaitu layar entertainmentnya sudah besar, dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, terus juga dilengkapi fitur-fitur seperti safety yang sudah advanced, ada adaptive course control, ada land keep assist, dan emergency braking system. Terus, BYD Dolphin juga punya ABS, EBD, airbag, di depan, di samping, sensor parkir, kamera belakang, yang menjadikannya memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, karena fitur safety-nya sudah banyak banget nih, sahabat Toto. Sementara, Wuling Bingo EV menawarkan fitur yang lebih sederhana dibandingkan Dolphin. Layar head unitnya masih lebih kecil, namun tetap mendukung konektivitas Bluetooth dan beberapa fungsi dasar lainnya. Terus, untuk fitur keselamatannya, dia sudah diberikan ABS, EBD, airbag, sensor parkir, kamera belakang, tapi dia belum dilengkapi dengan driver assistant seperti di BYD Dolphin, ya sahabat Toto. Tapi dia sudah punya WIND, yaitu perintah suara yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, yang terakhir kita bahas tentang harganya nih, sahabat Toto. BYD Dolphin sendiri punya harga di sekitaran Rp. 300-400 jutaan nih, sahabat Toto. Dia sekarang punya dua varian, yaitu Dynamic Standard Range dan Premium Extended Range. Dengan fitur yang lengkap dan teknologi yang lebih oke nih, harganya memang sebanding dengan performa serta kenyamanan yang ditawarkan. Sementara Wuling Bingo EV dikenal dengan harga yang lebih terjangkau, karena harganya tuh di sekitaran Rp. 300 jutaan nih, sahabat Toto. Paling mahal tuh sekitar Rp. 370 jutaan. Dia punya tiga varian, ada Long Range AC, Long Range AC DC, dan Premium Range AC DC. Meskipun fitur dan performanya lebih sederhana, Bingo EV menawarkan solusi mobilitas listrik yang efisien dengan harga yang lebih ramah di kantor. Nah, itu dia tadi, sahabat Toto. Perbandingan antara si Wuling Bingo EV dan BYD Dolphin nih, sahabat Toto. Dari sergi fitur, harga, desain, mereka menawarkan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Balik lagi itu, kembali ke selera sahabat Toto, lebih suka yang mana, mungkin bisa tau tulis di kolom komentar. Selain itu, juga bisa kasih tau ke kita, mungkin sahabat Toto juga bisa ngasih komentar nih, atau saran, Nah, mobil apa lagi yang kita bisa head to head in, biar seru nih pembahasannya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Autoproject. Autoproject, bikin mobil autocrat.